Halo Pak Mario, tanya dong, bagaimana cara kita memberanikan diri untuk menerima tantangan, peluang, atau kesempatan baru? Demikian pertanyaan saya Pak Mario, salam subhan. Terima kasih Pak Yoyo atas pertanyaan yang baik sekali, bagaimana cara memberanikan diri? Oke, jawaban nakalnya ya, beranikan diri saja, caranya berani bagaimana? Jangan takut, supaya nggak takut, berani saja. Oke, tetapi itu pertanyaan abadi, mengapa kita yang bahkan sudah sukses dalam karir, sudah mapan dalam ekonomi, sudah terhormat dalam kedudukan, dan masih juga kadang-kadang dirundung oleh perasaan ragu, perasaan bahwa kita tidak cukup baik, tidak cukup kuat, tidak cukup siap untuk melakukan sesuatu yang kita tahu penting, yang memang kita butuhkan untuk mencapai tingkat kualitas kehidupan atau karir berikutnya. Begini, ini anjuran sederhananya adalah, untuk tidak biasa menghibur pikiran dengan kata-kata tidak mungkin, sulit, gitu, atau orang lain sudah gagal. Biasakan untuk ikhlas saja memulai dari yang paling sederhana Anda bisa mulai. Karena seringkali keberanian itu adalah keterpaksaan, itu keberanian yang indah sekali. Karena sebetulnya kita takut, kita tidak berani, kita ragu, tidak siap, tetapi karena kita memulai, tapi karena kita sudah nyemplung, sudah memasukkan satu kaki, maka ada istilah kepalang tangguh. Ada istilah tanggung jawab, ada istilah follow up, gitu. Lalu yang paling penting apa? Bukan hanya follow up, tapi follow through. Melewati satu proses sampai through. Siap untuk tantangan berikutnya. Siap untuk tingkat keberanian berikutnya. Karena kehebatan-kehebatan dalam hidup ini selalu terletak dibalik hal-hal yang kita takuti. Mengapa begitu? Logis sekali bahwa hal-hal yang kita tidak lakukan, tidak membuka kemungkinan tercapainya dua hal. Satu kegagalan, dua keberhasilan. Nah, orang-orang yang selalu berhasil pada upaya pertama, tidak betul-betul bisa mencapai yang terbaik dalam hidupnya. Karena kegagalan itu menjadi penghalang, yang membuat kita lebih kuat mendorong, lebih cerdas memikirkan jalan untuk melangkahi, dan kemudian menjadi bijak untuk tidak membangun alasan bagi timbulnya masalah yang sama atau yang mirip di masa depan. Jadi gagal itu wajar. Kalau kita bisa mewajarkan rasa sakit dari bayangan penderitaan di masa depan sebagai the cause of success, biaya untuk mencapai keberhasilan, maka bukan lagi concern kita keberanian atau tidak, tapi concern kita adalah melakukannya atau tidak. Dan melakukannya atau tidak sebetulnya tidak membutuhkan keberanian. Yang dibutuhkan adalah keikhlasan untuk menekuni yang sekarang harus kita tekuni. Nah, kalau orang biasa menekuni yang harus ditekuninya, kelihatannya dia hidup dalam kehidupan yang tekun, rajin, bersungguh-sungguh dalam doa dan harapan baik, tapi bagi orang lain, ini orang sederhana yang sangat berani. Begitu. Terima kasih Pak Yoyo. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.